Baik kita beralih ke informasi lain, pemirsa Sekjen Kemenak M. Nurholis Setiawan keluar dari gedung KPK usai diperiksa lebih dari 8 jam Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. M. Nurholis hadir sebagai saksi kasus suap yang melibatkan Ketua Umum dan Aktif P3 Roma Hurumuzi. Nurholis pun mengaku dicecer pertanyaan terkait alur dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama tahun 2019. Kasus suap seleksi jabatan yang menyeret nama Ketua Umum non-aktif Partai Persatuan dan Pembangunan Roma Hurumuzi atau yang kerap disapa Romi sebagai tersangka, kini meluas hingga ketubuh Kementerian Agama RI. Rabu kemarin KPK memanggil 6 orang saksi untuk tersangka Romi, yang mana keenamnya merupakan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama RI. Dari 6 orang saksi, turut hadir diantaranya Sekjen Kementerian Agama M. Nurholis Setiawan yang diperiksa KPK sejak pagi. Dalam pemeriksaan tersebut, Nurholis menjawab sejumlah pertanyaan terkait alur seleksi jabatan di Kemenak tahun 2019 mengingat posisinya sebagai Ketua Panitia Seleksi. Saya tidak tahu, jadi kapasitas kami tentu memberikan penjelasan, memberikan keterangan dari apa yang kami lakukan sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan regulasi yang menjadi dasar dari kami melakukan kerja sebagai Panitia Seleksi. Ini kan ada 24 tahapan yang tadi saya berikan keterangan kepada penyelidik KPK untuk kemudian dianalisis dan diperlukan bagi mereka untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK sebelumnya telah menggeledah tiga ruang di Kantor Kemenak Republik Indonesia, diantaranya Ruangan Menteri, Sekjen, dan Ruang Kabiro Kepegawaian Kemenak. Dari hasil penggeledahan, KPK menyita dokumen-dokumen dan uang senilai Rp180 juta dan Rp30 ribu dolar Amerika di Ruang Kerja Menteri Agama Republik Indonesia. Hingga kini belum ada kejelasan terkait uang tersebut. Dari Jakarta, Ajang Wulandari, Seprio Donaldi, iNews, melaporkan.